Sekarang, sudah bahagia sendiri dengan Betha punya hidup. Jadi Betha tidak mau lagi pikirkan tentang cinta-cinta itu. El? Loh, kamu pulang sendiri? Make-nya mana? Make-nya tadi langsung balik, Bu. Soalnya dia bilang dia janji sama Neki PS. Tapi dia bilang, Salah buat ibu. Oh, terus kamu jadi tekan kontraknya? Jadi? Cuman El bingung dah tiba-tiba si Mike bilang kalau dia gak mau duet sama El. Gak jadi duet gitu? Enggak. Kenapa? Enggak tahu. Tapi sih, Mike-nya bilang dia cuma pingin lulis lagu doang buat El. Mungkin dia jaga perasaan kamu, El. Dan mungkin dia tahu kalau kamu ngerasa gak nyaman kalau duet sama dia. Emang, emang kamu gak mau nyanyi bareng sama aku duet gitu? Aku CLBK ya? Hiddi! Terus, kenapa gak mau nyanyi bareng? Takut. Edeh, siapa yang takut? Eh, denger ya Mike gue gitu cuman... Cuman apa? Kan aku udah bilang sama kamu. Kalau kamu gak mau balikan lagi sama aku, gak apa-apa, Neng. Kita masih bisa jadi temen. Emang temenan itu gak boleh nyanyi bareng? Gak boleh duet bareng gitu? Bisa jadi yang ibu bilang bener. Mike ngerasa kalau gue masih gak nyaman buat duet sama dia. Makanya dilakuin semua ini demi gue. El, kok malah bengong mikirin apa lagi sih? Enggak, El cuman mikir. Kenapa akhir-akhir ini si Mike tiba-tiba baik banget ya sama El? El jadi gak enak gitu. Udah jutekin dia akhir-akhirin ibu. Ehm, kayaknya anak ibu sekarang udah bisa nerima kehadiran Mike nih. Terus botol kecap dikemanain ya? Ibu, enggak kayak gitu. Maksudnya El, El menerima si Mike itu sebagai temennya El gitu. Oke, kalau gitu berarti posisinya si botol kecap itu aman dan tetap di hati. Ibu, enggak. Enggak, botol kecap ini tetap jadi manajer palsunya. Enggak bakal tergantikan. Ya, tapi lumayan bisa bikin kamu banget berhasil. Aku udah ngomong kayak gitu. Yaudah, nih El, El sekarang yang mau nanya. Oke. Albarik, kemana kita? Ehm, tahun baru. Iya. El, maafin ibu ya. Ibu ada acara makan malam sama temen kantornya ibu. Ehm, berarti sekarang ada yang menggantikan om Roy di hati. Betul. Maksudnya kamu tuh paling bisa. Ya, paling bisa deh. Kamu balikin ibu kali. Iyiee. Ah, Ardyn nyebelin banget sih. Udah dateng-dateng bahas soal Rara. Pake ngancim-ngancim gue segala lagi. Pada tanpa dia ngancim gue, gue udah berasa dikeje-keje dosa sama Davin. Mana Davin lagi baik-baiknya sama gue. Ya ilah, masa-masa sama gitu doang enggak bisa sih. Ini tinggal. Udah kan? Gampang kan? Ehm, ini gue bener-bener nambat lo. Halo? Kayaknya hidup gue gak bisa tenang deh kalau gue gak jujur sama Davin. Mungkin aja kalau gue jujur sama Davin. Davin bisa maafin gue. Apalagi Davin tahu kalau gue tuh hilaf ngelakuinnya semua. Kan gue sayang banget sama dia. Gue ingetin lo. Supaya lo tuh tahu diri. Gue bisa aja ya bilang ke Davin. Kalau lo yang udah nuker kadonya. Tapi kalau Ardyn neket ngomong duluan ke Davin gimana? Gak bisa. Mending gue duluan yang ngomong ke Davin. Gimana dong? Gue telpon Davin sekarang atau enggak ya? Tapi gue belum siap banget kalau Davin marah dan benci banget sama gue gara-gara ini. Tapi kalau gue gak ngomong sama Davin sekarang, Davin bisa marah banget sama gue. Karena dia tahu semuanya. Bukan dari gue, malah dari Ardi. Gak tahu, abingung. Gue harus ngapain coba. Telepon jangan. Aku udah gak tahu ah. Kawan, mau bagaimana lagi toh? Walaupun Ale tetap tidak rela. Toh, Nona Ipa itu dia tetap pacaran dengan cowok baru toh. Hmm? Mungkin ini jalan Tuhan. Supaya bisa memisahkan Ale dengan Nona Ipa itu. Karena pada dasarnya, kamu orang berdua ini tidak sejalan. Div, Div. Curhat sama lo. Bukannya gue senang, lega, malah makin bete. Tahu gak? Bukannya temannya di, apain kek, dihibur kek. Ini malah diceramahin. Gue tuh butuh hiburan, bukan butuh ceramahan. Eh kawan. Tadi Betta bilang itu toh. Adalah bentuk Betta peduli sama Ale. Lagi pula, hubungan Ale sama Nona Ipa itu sudah tidak bisa lagi diturusin. Terima saja kenyataannya kawan. Jangan melawan takdir. Terima kasih Div. Terus, lo sendiri gimana? Gimana? Kenapa kawan? Ya maksud gue, lo gak capek apa begini-gini terus? Gak pengen mencoba hal baru dengan memperjuangkan cinta gitu? Kan lo, bukannya dulu tuh juga suka sama Riva ya? Eh, kawan. Betta ini sekarang sudah bahagia sendiri dengan Betta punya hidup. Jadi Betta tidak mau lagi pikirkan tentang cinta-cinta itu. Cuma nanya bikin kepala sakit saja. Walau sebetulnya Betta masih jomblo begini, karena tidak ada kesempatan dari Nona Riva. Seandainya Nona Riva bersedia, Betta juga tidak akan galau seperti ini. Gara-gara si Mimin pulang kampung repot deh shopping sendirian. Baby, please help Mami bring the groceries. Mami ngapain sih belanjanya banyak banget? Emang mau lebaran apa? Baby, you know what? Tuh mulu kan malam tahun baru. Mami tuh mau bikin acara bar-barak ciwan sama temen-temen kolega Mami, baby. You wanna come? I'm sorry Mami, tapi aku gak bisa. Soalnya Aldino juga ngadain party sama anak-anak kelas sih, pak. Oke, dan better you go with your friends ya. Lagian juga Mami tuh malu, baby. Kalau temen-temen kolega Mami, gara-gara video IG kamu itu, memalukan. Kalau kamu bisa berprestasi seperti Michelle, Mami tuh pasti bangga banget ngenalin kamu ke temen-temen kolega Mami. Mami, Mom, can you stop banding-bandingin aku sama Michelle? Mami tuh harusnya support aku loh, bukan malah nyudutin aku kayak gini. Baby, Mami tuh gak nyudutin kamu. Mami tuh mau kamu lebih semangat, berprestasi seperti Michelle. I know you can do it. Kamu kan anak Mami yang pinter. Baby, please bring help, Mami. Do it by yourself. I know you can do it. What? How come she says like that to me? Why she left? Ah. 1,2,2,2,3,3,4,4,4. hollow, S, what? Terima kasih.